BULU TANGKIS INDONESIA Legenda bulu tangkis Indonesia, Debi Susanto, diminta turun gunung kasih tutorial juara usai sektor ganda campuran melempem. Debi Susanto merupakan mantan pemain bulu tangkis Indonesia di nomor ganda campuran selama 13 tahun, terhitung sejak 2006 hingga 2019. Meskipun notabene prestasi yang didapatkan oleh Debi Susanto masih kalah jika dibandingkan dengan seniornya, Liliana Natsir. Namun, Debi tetap dianggap sebagai salah satu pemain bulu tangkis ganda campuran terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Terbukti, Debi Susanto mencatatkan beberapa prestasi mentereng seperti All England Super Series Premier 2016, Korea Open Super Series 2017, dan Chinese Taipei Open Grand Prix Gold 2012. Bahkan, sosok yang kini telah berusia 34 tahun tersebut berhasil menggondol medali emas dalam SEA Games 2013 dan 2015. Baru-baru ini, Debi membagikan video terkait tips dan trik melakukan servis yang benar dalam bermain bulu tangkis. Video tersebut diunggah oleh Debi Susanto melalui akun media sosial. Hai, hari ini aku mau kasih tutorial cara servis yang benar nih, ungkap Debi dalam video yang diunggahnya tersebut. Unggahan Debi Susanto juga membuatnya diminta turun gunung kasih tutorial juara di tengah menurunnya performa ganda campuran bulu tangkis Indonesia. Saat ini, tidak ada satupun pasangan Indonesia yang menempati urutan top 10 ranking BWF dalam sektor ganda campuran. Ganda campuran terbaik Indonesia Lehan Naufalku Sarjanto, Lisa Ayuku Sumawati bahkan menempati peringkat 15. Lehan Naufalku Sarjanto, Lisa Ayuku Sumawati diikuti oleh dua pasangan Indonesia lainnya. Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, 16 dan Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, 17. Hal tersebut dikarenakan ketiga pasangan Indonesia tersebut jarang mendapatkan gelar juara dalam turnamen yang digelar BWF. Bahkan, tidak ada satupun pasangan yang mampu menorehkan namanya pada tiga turnamen terakhir BWF di tahun ini. Keadaan itu tidak terlepas dari menurunnya kualitas ganda campuran Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Sementara itu, ganda campuran dari beberapa negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan justru meningkat. Alhasil Debi Susanto diminta turun gunung untuk memberikan tutorial juara superseries terhadap ganda campuran Indonesia. Kasih tutorial juara superseries C, komentar etios dalam unggahan video Debi Susanto di Instagram. XD ganda campuran kita saat ini lupa caranya juara. Tambahnya dikutip dari kolom komentar unggahan video milik Debi Susanto. Terima kasih telah menonton!